Penyanyi dangdut Cita-Cita Ta memutuskan untuk meninggalkan nama panggungnya. Cita-Cita Ta melepas nama panggungnya setelah menikah dengan cucu Soekarno. Sebagaimana diketahui, Cita-Cita Ta merupakan istri dari Muhammad Mahardika Suprapto atau yang lebih dikenal dengan nama Didi Mahardika. Didi Mahardika merupakan cucu Soekarno. Pernikahan keduanya telah digelar pada tanggal 15 Juli tahun 2022 lalu. Namun, perayaan pernikahan Cita-Cita Ta dan Didi digelar secara tertutup. Tanggal pernikahan Cita-Cita Ta tersebut terungkap saat sang pedangdut merayakan aniversari pernikahannya yang pertama. Setahun jadi istri Didi Mahardika, Cita-Cita Ta memutuskan untuk meninggalkan nama panggungnya. Meski begitu, ia memilih berterima kasih kepada dirinya di masa lalu. Sudah lama sebelum menikah aku ingin berterima kasihlah kepada Cita-Cita Ta walaupun ia itu aku sendiri. Dia cukup tegar di terpabadai yang kencang di hidupnya. Ungkap, et Cita garis bawah Cita Ta. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan nama panggungnya. Sekarang waktunya Cita-Cita Ta beristirahat damai dengan momen dan pengalaman proses dalam pendewasaan yang dialaminya, paparnya. Cita-Cita Ta pun memilih kembali menggunakan nama aslinya. Selamat datang kembali diriku yang dulu dan sebenarnya, Cita Rahayu. Semoga kalian tidak kecewa dan menerimaku apa adanya, pungkasnya. Keputusan Cita-Cita Ta meninggalkan nama panggungnya itu pun mendapat sambutan hangat dari netizen, termasuk dukungan dari rekan sesama artis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!